Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Inna nas'aluka Ilman nafi'ah Ilman nafi'ah Farisqan halalan tayyiba Farisqan halalan tayyiba Wa amalan mutaqabbala Wa amalan mutaqabbala Allahumma Allahumma Inna nas'aluka Inna nas'aluka Wa ahman nabiyyina Wa ahman nabiyyina Wa hifadhal mursadina Wa hifadhal mursadina Wa ilham al-mala'ikati Wa ilham al-mala'ikati Al-muqarrabina Al-muqar mursadina Allahumma Allahumma Fakihna Fakihna Wa al-mala'ikati Wa al-mala'ikati Wa al-mala'ikati At-ta'wil At-ta'wil Al-mala'ikati Wa al-mala'ikati Al-mala'ikati Wa al-mala'ikati Wa al-mala'ikati Wa al-mala'ikati Wa al-mala'ikati Amin Amin Baik kita baca bersama-sama Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Nasarah Sedang Menolong Yang Suruh Sedang Menolong Unsur Tolong Langsung Jangan Tolong Jangan Menolong Saya Tangan Kami Tangan 干 瘍 Terima kasih. 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 Tandakaliannya mana jenis katanya fiil apa jenis katanya fiil apa asalnya anfako anfako yun fiku anfiq ya polanya afala yufilu afil wama angfaqtum dan apa yang kalian infakkan min dari nafakotin nafah au nazartum kalian nazartum kalian nazarkan tanda kaliannya apa jenis katanya apa nazaro ini jenis katanya fiil fiil mazhi nazaro yang zuru apa yang kalian nazarkan dan apa yang kalian infakan dari nafkah infak disini itu artinya umum ya tidak harus infak sedekah tapi semua yang kita keluarkan kita gunakan dari harta itu adalah namanya infak infak ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga itu juga namanya infak min nazarin artinya dari nazar ya nazar itu apa ya nazar itu apa janji ya janji nazar itu janji kalau seperti ini nanti saya harus begini begitu itu namanya nah nazar kalau saya lulus ya sumpama maka saya akan traktir nah itu namanya nah nazar janji fa inna maka sungguh maka sungguh Allah 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 ya alamu maka takdir mengetahui ya dia mengatahui anda dianya mana ya ini gak ya ya dia mengatahui nya hu nya itu artinya nya dari kata apa alima ya alamu alima ya alamu Dan apa yang kalian infakan dari nafkah Atau kalian nazarkan dari sebuah nazar Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya Allah mengetahuinya Artinya Allah tidak akan menyianyiakan Apa yang kita keluarkan Apa yang kita infakan Allah tahu semuanya itu Kalau niatnya untuk Allah Maka Allah akan balas Wama Wama Apa yang atau tidak Tidak Dan tidak Dan tidaklah Bagi orang-orang zolim Bagi orang-orang zolim Jamaah apa ini Al-zolimin Muzakar salim Tandanya apa Ya non Ya non Zolim dari kata apa Zolama Jenis katanya apa Jenis katanya Zolama Ya zolimu I zolim Lata zolim Zulman Zolimun Berarti isim Isim fa'il Orangnya Ya orangnya Zolim itu artinya Orang yang zolim Kalau pekerjaannya Zolama Artinya sudah Zolim Zolama Sudah Zolim Ya zolimu Sedang Zolim I zolim Zolim Lata zolim Jangan Zolim Zulman Ke zoliman Zolimun Dan tidaklah Bagi orang-orang Yang zolim Min Dari Ansor Penolong Penolong Dari kata apa Ansor Nasoro Yang suruh Ungsur Latangsur Nasron Nasirun Ini asalnya Nasir Nasir artinya apa Yang menolong Yang menolong Jamaknya Ansor Artinya Parah Para penolong Artinya Dan tidaklah Bagi orang-orang Yang golim Penolong Artinya tidak ada Penolong Bagi orang-orang Go Golim Min disini Ini tambahan Min tambahan Fungsinya Untuk Taukit Untuk menguatkan Dan tidaklah Bagi orang-orang Yang golim Penolong Kalau kita Terjemahkan Dari awal Dan Apa yang Kalian Infakan Dari Dari Nafkah 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 disini Mencakup Zakat Mencakup Infak Sodakoh Wakaf Ya Au Nazartu Min Nazring Atau Atau Kalian Nazarkan Dari Satu Nazar Maka Sesungguh Allah Mengetahuinya Dan Tidaklah Bagi orang-orang Golim Tidak ada Pertolongan Bagi orang Ya Tidak ada Penolong Bagi orang-orang Yang golim Penolong Bukan pertolongan Ya Ustaz Ini kan Jama dari Nasir Nasir Ya orangnya Ansor Jama Asalnya Tuh Tidak ada Penolong Bagi orang-orang Itu Kenapa Bukan Zolimun Ya Karena Ada Huruf Jar Kalau Huruf Jar Menjadikan Setelahnya Majrur Ya Kalau Jama Mudhakar Salim Majrurnya Pakai Ya Majrurnya Pakai Ya Kalau Zolimun Itu Rofa Kalau Rofa Pakai Wa Wa Zolimun Itu Ya Silahkan Pak Arief Wama Dan Siapa Yang Ma Kalau Siapa Yang Ma Oh Wa Ma Dan Apa Yang Anfaktum Kalian Infakan Nafkahkan Min Nafakotin Dari Nafkah Au Nazartum Atau Nazar Nazar Kalian Kalian Nazarkan Kalian Nazarkan Min Nazri Dari Nazar Min Nazrin Dari Nazar Dari Satu Nazar Oh Ini Tunggal Ya Nazrin Dari Satu Nazar Fain Dan Maka Sungguh Allah Allah Sungguh Allah Yang Lamuhu Mengetahuinya Wama Dan Tidak Ada Lizzolimin Bagi Orang Orang Yang Zolim Min Ansar Penolong Iya Bagus Berikutnya Intu Bedu As Sadaqati Fani Imma Hiya Wa Intu Fuhuha Wa Tu'tu Hal Fukara Fahuwa Khairul Lakum Wa Yuka Firu Ankum Min Sayyiatikum Wallahu Bima Ta'amal Duna Khawir In Artinya Tuh Bedu Apa artinya Tuh Bedu Menampakkan Ada Ta Wawu Alif Ini Tumir Artinya Kalian Tuh Bedu Badinya Abedah Yubedih Gitu Ya Abedah Yubedih Ya Asalnya tuh Af Ala Yuf Ilu Polanya Abdaya Yubediyu Kalau Kalian Tuh Beduna Nunya Dibuang Karena Ada In Ya In Tuh Bedu Jika Kalian Menampakkan As-Sodaqoti 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 Baik Ni'imma Sama dengan Ni'imma Artinya Sangat Baik Amat Baik Iya 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 Kembali Kemana Ke Sodaqot 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 kan Mu'anas Iya Maka Sodaqot itu Amat Baik Sodaqot yang Ditampakkan Amat Baik Kenapa Karena Bisa Menarik Menjadi contoh Menjadi semangat Bagi yang lain Motivasi 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 yang Lain Gitu Wa in Dan 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 Jika Dan jika Tuh Fuh H Kalian Menyembuhkan Tuh Tanda kaliannya Mana A Terus Wawu Ada Asanya Tuh Funa In Ini Termasuk Huruf Jazm Sehingga Menjadikan Fiil mudore Setelahnya Dibaca Jazm Khofa Khofa Ini dari kata Akhfa Yukfi Ikhfaan Ikhfa Menyembunyikan Artinya apa? Menyembunyikan Kalau kita baca Quran Ada bacaan Ikhfa 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 itu artinya apa? Tamar Menyamarkan Asanya Asanya Nun mati Jelas Karena Ikhfa Jadi Tidak Jelas Asanya Min Asanya Jadi Disembunyikan Nunnya Disamarkan Asanya Akhfa Yukfi Fiil mudore Yukfi Polanya Af'ala Af'ala Yufilu Akhfaya Yukfi Kalau Antum Jadi Tukhfuna Kalian Dan jika Kalian Menyembunyikan H Menyembunyikan Sedekah itu Kembalinya Kemana H ini Sodakot Watu Tuh Dan Atta Dan Kalian Memberi Kalian Memberikan Atta Yukti Atta Yukti Kalau Antum Tukhuna Kalian Memberikan Kalian Memberikan Ini juga Polanya Af'ala Juga Memberikannya Al-Fu Koro'a Kepada Orang-orang Fakir Ini Akhirnya Fathah Menunjukkan Dia Objek Kalau Dalam Bahasa Indonesia Butuh Kepada Ini Kalau Dalam Bahasa Tidak Butuh Karena Sudah Akhirnya Fathah Sudah Menunjukkan Objek Dan Kalian Memberikan Sodakot Sodakot Itu Kepada Orang-orang Fakir Orang Fakir Sama Seperti Orang Miskin Hampir Mirip Tapi Fakir Lebih Parah Kalau Fakir Itu Sumpama Dia Kebutuhan Sebulannya Sumpama Satu Juta Tapi Gajinya Itu Di bawah 500.000 Itu Namanya Fakir Kalau Miskin Dia Itu Kebutuhannya Sumpama Satu Juta Gajinya Di atas 500.000 Tapi Di bawah Satu Juta Ya Berarti kan Masih mending Daripada Orang Fakir Tapi Dua-duanya Kurang Dua-duanya Tidak Mencukupi Gajinya Tidak Mencukupi Kebutuhannya Sama-sama Kalau Gepeng Masuknya Mana Apa Gepeng Apa Gepeng Gelandangan Pengemis Pengemis Gelandangan Dan Pengemis Pengemis Pengangguran Tidak punya kerjaan Tidak punya penghasilan Masuknya Fakir Kalau Fakir itu Dia tidak ada Yang Bisa dijual Artinya Tidak punya Penghasilan Kalau Tidak punya Penghasilan Sama sekali Kenapa Tidak punya Penghasilan Apakah Males Kerja Bukan Bisa Nanggur Diberhentikan Tapi Sebenarnya Dia Ada Kemauan Untuk Mencari Pekerjaan Dia Lihat Ini Ke Hartanya Kalau Hartanya Yang Sekunder Harta Sekunder Masih bisa Dijual Maka Harus Dijual Iya Artinya Masih Tetap Belum Bisa Lihat Kondisi Tidak Mesti Selalu Fakir Kalau Fakir ini Memang Hartanya Itu Yang Ada Itu Hanya Harta Harta Pokok Harta Primer Baju Atau Tempat Tinggal Itu Yang Primer Yang Sekunder Untuk Dijual Tidak Ada Dia Hanya Mengandalkan Penghasilan Bulanan Saja Itu Tabungan Sudah Tidak Ada Gitu Ini Yang Saya Belum Dijual Gepeng Apa itu Gepeng Gelandangan Tergantung Dia itu Gelandangan Itu Pengemis Itu Bagaimana Dia itu Apakah Dia Punya Rumah Atau Dia Memang Malas Bekerja Sehingga Memang Mengandalkan Minta Minta Di kampungnya Banyak Kalau di kampungnya Rumahnya Gedongan Kan ada Di daerah Mana Ada Kampung Pengemis Tapi Rumahnya Gedongan Ada Sampai Diliput Berita Itu Orang Kaya Sebenarnya Tidak Dikatakan Fakir Tidak Boleh Kita Beri Kalau Kita Tahu Dia Itu Orang Kaya Kita Haram Beri Dia Haram Ada Hadisnya Nanti Orang-orang Yang Meminta Minta Sedangkan Dia Mampu Makan Nanti Akan Datang Dalam Kondisi Wajahnya Itu Meleleh Karena Dia Tidak Tahu Malu Malu Dia Dikasih Sehat Dikasih Kuat Tetapi Tidak Mau Bekerja Maunya Apa Minta Satu lagi Ini Tadi Yang Untuk Apa Kalian Itu Yang Mana Ustadz Yang Tadi Kan Kalian Memberikan Watu Ini Kan Udata Itu Yang Tanda Wabu Ta Sama Wabu Tukfu Ini Kan Ada Ta Sama Wabu Asalnya Tukfu Nah Nih Akfayukfi Akfayukfi Yaknya Diganti Dengan Ta Dan Tambahan Wabunun Jadi Tukfu Nah Nunya Dimana Dalam Kategori Apa Mil Midore Ia Fiil Mudore Tube Duna Tufuna Tuna Ini Kan Fiil Mudore Ta Wabunun Ini Kan Artinya Kali Kalian Jelas Bu Lanjut Ya Gimana Tadi Sampai Fukoro 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 Artinya Apa Orang 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 Fakir Ini Kalau Satu Orang Fakir Bahasa Harap Ini Kan Jama Jama Apa Jama Taksir Jama Yang Tidak Beraturan Kalau Satu Orang Fakir Bahasa Harap Fakir Ini Satu Kalau Banyak Fukoro Miskin Jamaknya Masakin 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 Bahwa Maka Maka dia Maka dia Khoirun Lebih Baik Lebih Baik Lakum Jadi Kalau kalian Mau menyembunyikan Soda Koh Itu Maka Itu Lebih Baik Lebih Baik Jadi Dua-duanya Baik Cuma Lebih Baiknya Disembunyikan Karena Takut Yang tadi Amat Baik Amat Baik Amat Dua-duanya Amat Baik Tapi Ada yang Lebih Baik Kalau Bahasa Indonesia Amat Baik Yang Di Atas Di Bawahnya Baru Lebih Baik Kalau Bahasa Remda Yang Kalau Lebih Baik Berarti Dia Di Atasnya Yang Baik Itu Bukannya Amat Baik Itu The best Nya Enggak Kalau Bahasa Arab Kalau Ada Isim Tafdil Artinya Dia Itu Yang Paling Baik Baik Super Latif Better Lebih Lebih The best The best Kan Yang Terbaik Yang Terbaik Jadi Tinggi Mana Status Ini Satu Yang Lebih Lebih Tinggi Yang Tadi Yang Tukfu Yang Khoir 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 Tinggi Yang Pak Khoir Aima Khoir Yang Di Bawah Yang Khoir 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 Ya Tapi Ini Ini Juga Melihat Kondisi Kalau Semuanya Milih Yang Di Bawah Nanti Tidak Ada Syiar Akhirnya Harus Diseimbangkan Ada Saatnya Kita Menampakan Takutnya Ada Rasa Ria Makanya Itu Lebih Baiknya Adalah Disembunyikan Karena Takut Tidak Itu Gitu Tapi Kalau Semuanya Berpikiran Seperti Itu Kompak Akhirnya Seolah Ini Satu Kampung Tidak Ada Yang Infak Ini Parah Ini Kayak Gitu Nanti Makanya Ada Namanya Sholat Jamaah Makanya Ada Namanya Sholat Jumat Itu Tujuannya Untuk Syiar Mereka Kavaro Yukafiru Beda Dengan Kavaro Yakfuru Kavaro Yukafiru Artinya Menggugurkan Atau Mengampuni Dan Dia Mengampuni Tanda Dianya Mana Asanya Dari Kavaro Yukafiru Oh Ini Seperti Alama Sama Alama Ya Ya Betul Kalau Ini Yang Fa Alayufa Itu Dan Dia Menghapus Atau Menggugurkan Angkum Angkum Apa Artinya Dari Kalian Min Dari Sayyiatikum Kesalahan Dosa Kesalahan Kesalahan Atau Dosa Dosa Sayyiat Jamaknya Sayyiat Jamak apa Wa'na Salim Dan Allah Menghapus Dari Kalian Ya Yaitu Kesalahan Kesalahan Kalian Kavaro Yukafiru Wallahu Ima Dengan Apa Yang Atau Terhadap Apa Yang Tak Maluna Kalian Kerjakan Tanda Kalian Tanda kaliannya Asalnya Alima Ya Amila Amila Ya Malum Berarti fiil apa Mudorek Mudorek Dan Allah Dengan Atau terhadap Apa yang Kalian Kerjakan Khobir Maha Teliti Mengabarkan Maha Mengabarkan Teliti Maha Teliti Atau Maha Mengetahui 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 Dari kata Khobar Khobar itu artinya apa Khobar Khobar itu Kabar Informasi Khobir Maksudnya itu Maha Mengetahui Informasi Khobir Baik Coba Kita Susun Dari atas Intu Bedus Sadaqot Jika Kalian Menampakan Sadaqo Sadaqo Maka Amat Baik Sadaqo Itu Dan Menyembunyikannya Dan Kalian Memberikannya Kepada Orang-orang Fakir Maka Itu Lebih Baik Bagi Kalian Dan Dia Menghapuskan Dari kalian Dosa-dosa Kalian Dan Tengah Tengah Apa Yang Kalian Kerjakan Maha Mengetahui Mestad Manya Ini Dosa-dosa Yang seperti apa Yang bisa Digantikan Dengan kita Melakukan Sedekah Ini dosa-dosa Kecil Dosa-dosa Kecil Kalau dosa-dosa Besar Itu harus Taubat Taubat Taubatan Nasuhah Kalau Berhubungan Dengan Manusia Harus Minta Maaf Kalau Kita Ambil Harta Orang Harus Dikembalikan Yang Dimaksud Sayiat Dosa-dosa Kecil Dengan Berinfarkt Dosa-dosa Kecil Terhapuskan Jadi Dosa Kecil Yang Misalnya Contohnya Berbohong Itu Termasuk Dosa Berbohong Macem-macem Ada yang Kecil Ada yang Besar Sifatnya Tergantung Kalau berbohong Atas nama Allah Berbeda Dengan Berbohong Yang Biasa Ada orang Berbohong Atas nama Allah Demi Allah Sumpah Sumpah Itu kan Beda Dengan Bohong Dosa Besar Dosa Besar Dosa Kecil Bagaimana Dosa Kecil Contohnya Kita Tidak Menjaga Pandangan Mata Kita Bergibah Bergibah Ini Dosa Besar Karena Di dalam Al-Quran Disebutkan Ya Apa Apa Namanya Kalau kita Mendengar Orang Bergibah Seperti Itu kan Suka tuh Malah Dijadikan Kayak Komoditi Ya Di TV Ya Jangan Ditonton Tonton Yang lain Aja Tonton Ibu Kan Sukanya Begitu Ya Makanya Sesuatu Yang disukai Biasanya Itu Ada Dosanya Ini termasuk Kecil Tergantung Yang Dibicarakan Tapi Dulu Pernah Ada Nabi Itu Lewat Sebuah Kuburan Ternyata Kuburannya Itu Sedang Diazab Terus Nabi Mengambil Pelepah Kurma Terus Ditaruh Di atas Kuburan Itu Terus Sahabat Tanya Nabi Kenapa Melakukan Itu Itu Saya Apa Dikasih Tahu Sama Allah Itu Kuburannya Sedang Diazab Kenapa Diazab Karena Dia Yang Satu Dia Kalau Buang Hajat Tidak Cebok Yang Kedua Karena Dia Suka Mengadu Domba Ibu Baca Ada Kitab Namanya Al-Kabair Judulnya Dosa-dosa Besar Dosa-dosa Besar Kalau Terjemahannya Kayaknya Sudah Ada Nah Itu Boleh Jadi Kalau Selain Itu Dosa-dosa Kecil Iya Betul Kalau Di Buku Itu Sekitar Jumlahnya Ada 70-an Dosa-dosa Besar Jadi Selain Itu Adalah Dosa Kecil Dosa Besar Itu Ciri-cirinya Disinggung Di dalam Al-Quran Adab Berat Neraka Diancam Dengan Kekal Di neraka Dan Seterusnya Oke Silahkan Bu Santi Saya Sahabat-sahabat Bismillahirrahmanirrahim In Tubudu Jika Kalian Menampakkan Sodakot Sodakoti Sedekah Wani'im Mahiya Maka Itu Lebih Baik Amat Baik Itu Amat Baik Wa In Tuk Wa In Tuk Fuh Dan Jika Kalian Menyembunyikannya Watu Tuhal Watu Tuhal Kukoro Dan Kalian Memberikan Kepada Orang-orang Fakir Maka Itu Lebih Baik Bagi Kalian Wah Yukaf Firu Angkum Dan Dan Dia Menghapus Dari 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 apa Ustaz Dan Dari Kalian Kalian Dan Dia Wah Yukaf Firu Angkum Dan Dia Menghapus Dari Kalian Min Sayyiatikum Dari Kesalahan Kesalahan Kalian Wallahu Bima Tak Tak Malu Nah Khobir Dan Allah Bima Dengan Dan Allah Maha Keliti Dengan Perbuatan Kalian Berikutnya Berikutnya Laisa Alaika Hudahum Walakin Allah Yahdi Man Yasha Wama Tung Fiku Min Khair Fali Anfus Wama Tung Fiku Nail Abdi Gaa Wajhi Allah Wama Tung Fiku Min Khair Wafa Ilay Kum Wantum Lah Tudhamun Laisa Artinya Apa Bukan Allah Alaika Atasmu Hudahum Petunjuk Petunjuk Mereka Maksudnya Itu Bukanlah Wajiban Atasmu Muhammad Muhammad Disini Siapa Muhammad Ya Menunjukkan Mereka Maksudnya Menjadikan Mereka Itu Dapat Hidayah Yang Dimaksud Petunjuk Disini Adalah Petunjuk Taufik Petunjuk Itu Ada Dua Hidayah Itu Ada Hidayah Taufik Ada Hidayah Irsyad Kalau Hidayah Taufik Itu Hak Allah Hak Prerogatif Allah Tapi Kalau Hidayah Irsyad Itu Adalah Usaha Kita Memberikan Petunjuk Kepada Manusia Nah Kewajiban Manusia Kewajiban Nabi Itu Hidayah Irsyad Menunjukkan Jalan yang Benar Sesuai dengan Kemampuannya Ada pun Hasilnya Apakah dia Nanti akan Mengikuti Kita Atau Tidak Itu Namanya Hidayah Taufik Itu Hak Allah Ada Di Tangan Allah Ini Jadi Berkaitan Dengan Sebagian Keluarga Nabi Yang Tidak Beriman Paman Nabi Itu Abu Lahab Tidak Beriman Maka Allah Menghibur Nabi Tidak Ada Bukanlah Atasmu Kewajiban Atasmu Wahai Muhammad Hudahum Menunjukkan Mereka Maksud Disini Hidayah Taufik Bukan Kewajibanmu Karena Kewajiban Nabi Hanya Apa Menyampaikan Menyampaikan Hidayah Irsyad Namanya Walakin Walakin Nah Dan Tetapi Allah Yahdi Mana Menunjukin Ini Fila Yahdi Mudore Mudore Film Adinya Apa Hada Hada Yahdi Bagus Hada Yahdi Dia Menunjukkan Man Orang Yang Yasha Yahdi Yah Gehendaki Yah Dari Kata Ya Tara negotiated fique mih u wanted Nabi Apa yang Tung Fiku Kalian infakan Kalian infakan, tanda kaliannya mana? Ak Akhiran wawu alif Asalnya Tung Fiku Ma ini juga termasuk huruf jazam Yang menjazamkan Fiil setelahnya Tapi ini Fiil Mat Mundore Dari Anfako Yun Fiku Anfako Yun Fiku Polanya Af'ala yuf ilu Anfako Yun Fiku Ini tulisannya Anfako Yun Fiku Nah, karena Tung Birnya Antum Maka jadi tun Fiil Kuna Af'ala yuf ilu Ini aplikasinya apa sih Pak Bisa Nulisnya begitu Ini aja PPT aja Bu Ya, tapi huruf Arabnya ini loh Oh Keyboardnya Arab Iya, keyboardnya Arab Kan bisa disetting ini Semua komputer bisa kok Gak pakai aplikasi Dan apa yang kalian Infakan Infakan Min Hoi Rin Kebaikan Kebaikan Maksudnya kebaikan disini harta yang baik Fali Fali Maka bagi Angfusikum Kalian Diri kalian Maka bagi diri kalian Artinya Apa yang kita infakan itu Sebenarnya untuk diri kita Untuk diri kita Iya Kembali kepada diri kita Bu Amah Dan apa yang Apa yang atau tidak Apa yang Ada ilah disini Kecuali Dan tidaklah Tung Fiil Kuna Kalian Menginfakan Dari kata Anfakoyun Fiku Berarti fiil Mudare Mudare Ya Ilah Cuali Becuali Ibeti Ghoa Mencari Dari kata apa ini Ibetar 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 Masdarnya Ibetar 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 Polanya Ifta'ala Yafta'ilu Ini Ibetar 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 Artinya Mencari Dan tidaklah Kalian Menginfakan Kecuali Untuk Mencari Ada Untuknya Di sini Kecuali Untuk Mencari Wajillah Wajah Allah Jadi Rindu Wajah Wajah Allah Ini Kalau Manusia Anak Cari Carimuk Carimuk Kita Carimuk Boleh Nggak Sama Allah Sama Allah Boleh Carimuk Pada Manusia Negatif Kalau carmuk sama manusia Dalam ibadah itu ya enggak boleh Tapi kalau ibadah Carmuknya ke Allah Boleh Malah wajib Jadi cari muka Ini istilah Arab juga sebenarnya Wajih kan apa Wajah artinya Wajah Cari mukanya Tapi bukan berarti Ini muka fisik Bukan ya Istilah Maksudnya ridho Sama dengan ridho Ini pernyataan Tapi bersifat perintah Dan tidaklah kalian Menginfakan kecuali Untuk cari mukanya Allah Wama Dan apainya Tunfilku Kalian Kalian Hal Hal Min Khoirin Harta yang baik Harta yang baik Yuwafa Yuwafa Yuwafi Apa artinya? Wahala Wafa Akan dipenuhi atau dibalas Wafa itu artinya Balas jasa Ini Wafa juga artinya Membalas Atau memenuhi Wafa Yuwafi Artinya itu Memenuhi Menyempurnakan Allah akan Menyempurnakan Maksudnya Menyempurnakan Membalas Apa yang kalian Infakan Dari kebaikan Maka dia Maka akan Dibalas Atau akan Dibalas Ilaikum Pada kalian Berarti Tidak akan Disiasiakan Sedikitpun Dari yang kita Infakan Akan Allah Balas Dibalas oleh Allah Ini bentuknya Pasif ya Yuwafa Asalnya Yuwafa Yuwafi Yuwafa Yuwafi Kalau pasifnya Yuwafa 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 Akan dibalas Akan dibalas Oleh Allah Wa Anggum Dan Kalianlah Tidak Tuzlamun Si pasif ini Tidak Dizolimi Tidak Dizolimi Tuzlam Kalian Tidak Dizolimi Asalnya Apa ini Dolam Dolam Jenis katanya Apa ini Pasif Pasif Lampau Atau sedang Sedang Lampau Sedang Mundore Sedang Mundore Pasif Mundore Yuwafi Yudlam Kalau pasif Lampau Zulima 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 Yuwafi Yudlam Sedang Mendhalimi Yazlimu Sedang Mendhalimi Yazlim Dhalimi La La Tazlim Jangan Dhalimi Zulman Pendhaliman Dhalimun Yang Mendhalimi Madlumun Yang Dhalimi Zulima Yud Lamu Nomor Sembilan Berarti nomor sembilan Ini Paling bawah Zulima Yud Lamu Dan kalian Sedang Dan kalian Tidak Dizalimi Ini Zulima Sama Allah Manusia Tidakkan Dizalimi Allah Tidak Dirogikan Maksudnya Ya Allah Setiap Perbuatan Manusia Pasti Akan Dibalas Sama Allah Kalau Baik Balasannya Baik Kalau Buruk Balasannya Buruk Adil Allah Sangat Adil Allah Mengharamkan Sifat Zulim Kepada Dirinya Ya Allah Selalu Adil Bahkan Melebihi Balasannya Kita Berbuat Baik Seberapa Balasannya Jauh Lebih Banyak Daripada Perbuatan Kita Baik Jadi Jadi Di Zulimi Ini Kalau Misalnya Dalam Kenyatanya Gimana Ya Seperti Ya Semua Kita Infak Karena Mengharap Tujuan Allah Infak Satu Juta Di Akhirat Tidak Ada Balasannya Itu Berarti Allah Mendolimi Allah Tidak Akan Seperti Itu Kecuali Kalau Kita Di Dunia Infak Tujuannya Bukan Allah Tujuannya Pujian Nanti Ada Itu Di Dalam Hadis Dijelaskan Ya Allah Saya Di Dunia Sudah Perperang Untuk Menegangkan Kalimatmu Gitu Kan Kemudian Allah Bilang Kamu Bohong Kamu Berperang Untuk Dikatakan Kamu Itu Mujahid Dan Sudah Dikatakan Di Dunia Kamu Sudah Dapatkan Di Dunia Maka Sekarang Tidak Balasan Dari Allah Nah Ini Yang Pertama Ini Laisal Alaika Disini Kata Kewajibannya Dimana Ya Alaika Ala itu Menunjukkan Kewajiban Karena Dari Atas Kebawah Bukannya Ala yang Biasa Itu Atas Ala Ala disini Menunjukkan Kewajiban Atas Kamu Pembebanan Tidak Ada Pembebanan Atasmu Gitu Alaika Ala ini Menunjukkan Kewajiban Seperti pada Kutiba Alaikum Seperti Kutiba Alaikum Bukan Atas Kamu Aja Gitu Ya Tapi Kewajiban Gitu Ini Menunjukkan Kewajiban Kutiba Alaikum Siyam Kutiba Alaikum Siyam Alaikum Alaikum Atas Kalian Karena Perintahkan Dari Yang Lebih Tinggi Kepada Yang Lebih Bah Bahwa Kalau Dari Bawah Ketinggi Bukan Perintah Tapi Memelas Berdoa Kita Kita Berdoa Kalau Kepada Allah Memerintah Atau Berdoa 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 Kalau Allah Ke kita Perintah Nah Kalau Yang Ini Seperti Ada Itu Nabi Salaamu Alaik Itu Alaik Juga Kalau Itu Bukan Perintah Salaamun Alaik Salaamun Alaik Kalau Itu Bukan Perintah Kalau Itu Memang Kalau Sholah Sholah Dia Itu Nanti Nyambungnya Dengan Kata Setelah Itu Pake Ala Allah Mohon Sholah Ala Gitu Karena Sholah Pasangannya Itu Ala Saya Dalam Bahasa Inggris Itu Kata Kerja Nanti Ada Pasangan Kata Preposisinya Ada Apa Contohnya Itu Add To Apa Tune Ada Turn Off Turn On Gitu Ada On Ada Off Atau Apa Lagi Take It Apa Take Off Take Apa Gitu Ada Pasangannya Sendiri Selanjutnya Silahkan Bu Amulani Ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Lain Sya'alaika Bukanlah Kewajiban Kewajibanmu Udahum Memberikan Petunjuk Kepada Mereka Walakin Nawa Dan Akan Akan Tetapi Allah Yahdi Dia Memberi Dia Menunjukkan Man Wapada Orang Yang Yasa'u Orang Yang Dia Kehendaki Wama Dan Apa Yang Tung Fiku Kalian Infakan Min Dari Hoirin Kebaikan Waliang Fusikum Maka Bagi Hadiri Kalian Wama Dan Wama Dan Tidaklah Tun Fiku Nah Kalian Infakan Kecua Ila Kecuali Untuk Mencari Wajih Allah Mencari Wajah Allah Wama Dan Apa Yang Tung Fiku Kalian Infakan Min Hoirin Dari Kebaikan Harta Kalian Yaw Dia Memberi Balasan Ilaikum Bagi Kalian Wa Antum Dan Dan Kalian Latut Lamun Kalian Tidaklah Dizolimi Selanjutnya Ayat 27 43 Lil Lil Fukarai Al-Lathina Uhshiru Fisabilillah La Yastafi'una Dorban Fil Ardi Yahsabuhum Al-Jahilu Agniya'a Minat Ta'afuf Ta'rifuhum Bisimahum La Yas'alun An-Nasa Il-Hafa Wa matung Fi'ku Min khairin Fa'innallaha Bihi Alim Li Faki Al-Fukoro Orang-orang Fakir Maksudnya ini Ini Infak itu Bagi siapa Sodaqoh itu Diberikan kepada Siapa Diberikan kepada Orang-orang Fah Fakir Kalau sudah Kaya Sudah Tidak butuh Alladzina Orang-orang Yang Uhsiru Uhsiru Ahsoro Yuhsiru Ahsoro Artinya Mengepung Mengepung Iya Ihsor Kalau uhsiru Artinya apa Dikepung 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 Uhsiru Mereka Dikepung Atau ditahan Atau ditahan Tahan Atau tertahan Juga boleh Mereka tertahan Isabilillah Di jalan Allah Di jalan Allah Ya Bagi Sodaqoh itu Bagi Atau untuk Orang-orang Fakir Yang mereka Terkepung Atau tertahan Di jalan Allah Dia itu sibuk Untuk Berjuang di jalan Allah Sehingga Tidak sempat Untuk bekerja Nah itu Orang-orang Yang Seperti itu Dulu itu Para sahabat Yang Kerjaannya adalah Berjihad 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 Itu gak sempat Bekerja Nah Maka Sahabat-sahabat Yang tidak ikut Berjihad Itu Yang kerja Di Madinah Ya Berdagang Atau bertani Berternak Maka mereka Yang harus apa Harus Menyokong Mensupport Mensupport Mereka ini Yang sedang Berjihad Gitu Kayak sekarang Sumpama Ada Para Santri-santri Atau Para Para Penuntut ilmu Mereka kan Gak bisa bekerja Kenapa Karena fokus Belajar 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 Nah Maka Yang mensupport Siapa Masyarakat Masyarakat Mensupport Dari sisi Makanannya Berasnya Kebutuhan Sehari-harinya Gitu Sehingga Agama itu Terjaga Coba bayangkan Kalau Semuanya Bekerja Gak ada yang Belajar Belajar Atau Semuanya Belajar agama Gak ada yang Bekerja Tidak Seimbang Kehidupan Nanti Makanya Di dalam Al-Quran Disebutkan Apa Namanya Itu Dan Hendaklah Sebagian Dari Kalian Ada Yang Pergi Untuk Mencari Ilmu Mencari Ilmu Kemudian Mereka Kembali Ke Tempat Kampung Halamanya Untuk Memberikan Peringatan Kepada Orang-orang Gitu Jadi Wajib Fardu Kifayah Satu Kampung Ada Beberapa Orang Yang Fokus Belajar Agama Sehingga Nanti Pulang Ke kampungnya Untuk Mendidik Untuk Mengajarkan Kepada Kampung Itu Begitu Itu Fardu Kifayah Jangan Sampai Satu Kampung Bodoh Semua Satu Kampung Tidak Tau Agama Tidak Ada Yang Benar Baca Kurannya Tidak Ada Yang Benar Ilmu Fikih Tafsir Hadis Bahkan Ilmu Umum Seperti Itu Ilmu Kedokteran Fardu Kifayah Belajar Ilmu Kedokteran Coba Kalau Satu Kampung Tidak Ada Yang Bisa Ngobatin Maka Repot Maka Belajar Banyak Murtad Yang Kampung Yang Daerah Perbatasan Itu Saya Punya Teman Dia Da'wah Ke Perbatasan Di sana Pontianak Kalimantan Barat Itu Ada Dua Kampung Murtad Semua Kenapa Karena Di sana Itu Dicukupi Sama Misionaris Misionaris Jadi Misionaris Itu Bahkan Ada Yang Dari Barat Yang Datang Kesana Ngasih Makanan Ngasih Obat Obatan Ngasih Baju Akhirnya Mereka Apa Asalnya Muslim Jadi Murtad Satu Dua Kampung Itu Kasian Gak usah Jauh-jauh Ustad Di Sekitar Sini Juga Banyak Oh Gitu Masya Jakarta Bogor Ibu Di Bogor Iya Kok bisa Gitu Ya itu Situasi Padahal Ustad Banyak 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 Masuk Duitnya Juga Ustad Viral Di mana Kampung Sawah Gak Tahu Saya Kampung Tapi Udah Banyak Sekali Oh Gitu Ya 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 Itu Tugas Kampung Ustawa Di Pondok Gede Ustad Itu Emang Pemurtatan Itu Yang Terkenal Kan Ya Malah Itu Di dalam Satu rumah Itu Biasa Berjilbab Juga Ke Gereja Itu Kalau Apa Makamnya Kuburannya Itu Campur Taliat Sendiri Antara Berarti Perlu Penguatan Akidah Ya Terkadang Itu Bukan Karena Apa Ekonomi Tapi Karena Apa Pengetahuan Pengetahuan Yang Kurang Gitu Kadang Hanya Karena Ingin Gaya Hidupnya Gitu Ya Akhirnya Dia Mau Ini Baik Selanjutnya Ya Mana Tadi La Artinya Apa Tidak Tidak La Artinya Tidak Tidak Yastati Una Mampu Mereka Mereka Mampu Tanda Merekanya Mana Ya Berarti Ini Fiil Apa Kalau Dayak Wawunun Itu Pasti Fiil Asanya Dari Fiil Madi Apa Istatua Istatua Ini Istatua 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 Ini Karena Mereka Jadi Istatua Una Istatua Una Mereka Tidak Mampu La Istatua Durban Durban Apa Pemukulan Pemukulan Ini Asanya Pemukulan Cuma Disini Artinya Bukan Pemukulan Artinya Bekerja Ya Mereka Tidak Mampu Bekerja Atau Mencari Nafkah Durban Disini Artinya Apa Mencari Nafkah Fiil Arti Kenapa Tidak Bisa Cari Nafkah Terhalang Tadi Karena Sibuk Dengan Perang Karena Sibuk Dengan Perang Makanya Di zaman Sekarang Kalau Sudah Tidak Ada Perang Para Ustadz Ustadz Yang Sibuk Tidak Ada Waktu Untuk Bekerja Terutama Itu Satu Satu Yang Di Perbatasan Mereka Tidak Sempet Untuk Bekerja Mereka Kerja Gimana Ustadz Cuma Satu Sedangkan Dia Harus Keliling Berapa Kampung Sampai Untuk Kesini Kesitu Butuh Berjam Jam Kendaraan Sehingga Tidak Waktu Untuk Bekerja Fokus Untuk Melayani Umat Mereka Tidak Sanggup Untuk Bekerja Itu Mereka Itu Yang Butuh Disupport Kita Tau Informasi Itu Dari Siapa Seperti Itu Di Dewan Da'wah Itu Ada Dewan Da'wah Itu Punya Program Dai Pedalaman Iya Di Dewan Da'wah Itu Ada Dai Pedalaman Yah Sabuhum Yah Sabuhum Mengira Bagus Mengira Dari kata Hasibah Yah Sabuh Artinya Mengira Sama Seperti Donna Yazun Hum Mereka Al-Jahil Orang Jahil Maksudnya Orang yang Tidak Tahu Orang yang Tidak Tahu Mengira Mereka Adalah Agniya Orang Orang Kaya Orang Yang Tidak Tahu Ngiranya Ini Orang Kaya Ini Gitu Kan Kenapa Kok Ngiranya Orang Kaya Minat Ta'afuf Min disini Artinya Karena Min disini Artinya Karena Minat Ta'afuf Karena Ta'afuf Menjaga Diri Ta'afuf Itu Menjaga Diri Tidak Minta Minta Ya Jadi Orang Orang Yang Gak Tahu Ngiranya Dia Orang Cukup Cukup Itu Kebutuhannya Kenapa Karena Dia Gak Minta Kadang Itu Seperti Itu Orang Kita Punya Tetangga Tetangga Mungkin Kita Ngiranya Dia Cukup Karena Dia Tidak Minta Kita Gak Pekat Kita Yang Tetangganya Kita Malah Gak Pekat Dia Gak Minta Karena Dia Menjaga Diri Gitu Harusnya Kita Yang Sensitif Kita Harus Pekat Dengan Lingkungan Gitu Tak Arifu Mereka Mengetahui Tak Tak Artinya Kamu Arofa Ya Arifu Ini Fikir apa Kamu Mengetahui Hum Mereka Mengetahui Mereka Bahwa Itu Mereka Itu Apa Miskin Fakir Bisima Hum Dengan Sima Sima Ciri 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 Atau Tanda Sima Itu Artinya Ciri Ciri Atau Tanda Tanda Kita Mungkin Melihat Tetangga Kalau Enggak Dilihat Dengan Saksama Dengan Penuh Perhatian Ngiranya Dia Cukup Tapi Setelah Kita Perhatikan Ini Kok Udah Seminggu Kok Enggak Kerja Gitu Kan Udah Seminggu Kok Dapurnya Enggak Ngepul Gitu Kan Udah Seminggu Kok Tambah Kurus Jadi Tau Ciri Cirinya Atau Informasi Dari Orang Lain Kenapa Jamak Atau Tunggal Sima Ini Jamak Sima Simah Simah Ini Ciri Ciri Simah Ada Ciri Cirinya Cirinya Kan Banyak Orang Yang Tidak Mampu Itu Punya Ya Kita Bisa Tau Dengan Ciri Cirinya Tidak Harus Nanya Kalau Nanya Kan Ga Enak Ga Enak Kan Kira Harus Pekat Kalau Kita Nanya Kata Tangganya Eh Dia Gimana Kerjaannya Atau pura-puranya bertamu Eh gimana kerjaannya Nanti kan dia ngomong Waduh saya habis di PHK Cerita udah Lah Tidak Ya salu nak Mereka Bertanya atau meminta Meminta Ini disini meminta Kalaupun mereka meminta Mungkin ada yang sudah gak tahan ya Ada sebagian dari mereka Yang terpaksa harus minta Kadang pun mintanya Hutang gitu ya Dari kata apa Layas alu Layas alu nanas Anas Mereka tidak Meminta kepada manusia Kepada orang ilhafa Ilhaf dengan memaksa Memaksa Artinya Kalaupun mereka harus meminta Memintanya pun tidak memaksa Gitu Ya Karena apa Karena memang memintanya Memang benar-benar sudah terdesak Tidak ada cara lain Kecuali harus Meminta Kadang pun Tidak minta ya Kadang Ngutang gitu ya Ngutang dulu dong Buat beli beras gitu Itu karena sudah mendesak sekali Kalau tidak Tidak dikasih pun Gak apa-apa Gitu Ini ciri-ciri mereka Wama Dan tidak Eh Apa yang Tung Bihinya apa ustad Bihi dengan Khoir tadi Kembalinya ke Khoir Allah mahatau dengan Khoir tadi Yang kalian infahkan Ya Silahkan Ibu Efi Enakkan Bu Efi Ya ustad Bismillahirrahmanirrahim Lim bukora Ih Dan bagi Orang-orang Yang fakir Atau doa Apa Alalimah Orang-orang Yang Mereka Tertahan Fisat Di jalan Allah La Yastati Ya'ub La Yastati Ya'ub Dan tidak Mampu Turban Bekerja Fil Ardi Di bumi Yah Sabuh Humu Yah Sabuh Humu Mereka Menyangka Yang menyangka Siapa Orang-orang Ini Al-Jahil Orang yang Jahil Menyangka Mereka Al-Jahil Orang-orang Yang jahil Menyangka Mereka Orang-orang Kaya Dari Karena Karena Ta'af Si Ta'afuf Apa tadi Tidak Minta Minta Tidak Minta Minta Ta'afuf Dia Kamu Pak itu Kamu Mengetahui Mengenal Ya Mengenal Mereka Atau Mengetahui Mereka Mengetahui Mereka Bisi Melahum Dengan Jiri-jirinya Jiri-jiri Mereka Layas Aluna Mereka Tidak Meminta Angansi Pada manusia Ilha Fah Sesuatu Yang Mendesak Ya Dengan Mendesak Mendesak Wama Dan Apa Yang Tufi Kuna Kalian Infakan Min Dari Syairin Hata Yang Baik Baik Inna Allah Maha Sesu Ya Allah Bih Dengan Nya Animun Maha Mengetahui Iya Santih Tep Nanya ya Kalau misalnya Ada Orang Di PHK Gitu ya Tapi Asetnya Masih Ada Gitu ya Kan Masalahnya Di dalam Kondisi Pandemi Ini Kalau Dijual Kan Harganya Pasti Jatuh Gitu ya Aset tersebut Nah Boleh Enggak Termasuk Mereka Itu Dianggap Pakoro Asetnya Itu Apa Apakah Harta Pokoknya Atau Ya Seperti Harta Sekundernya Oh Kalau sekunder Harus Dijual Tapi Kalau Dijual Kan Mungkin Aja Di masa Pandemi Ini Jatuh Ya Itu Berarti Masih Mempertimbangkan Rugi Dengan Untung Ya kan Masih Mempertimbangkan Rugi Dan Untungnya Kan Yang Lebih Mendesak Itu Apa Yang Lebih Mendesak Adalah Menyelamatkan Nyawa Nyawa Dia Kalau Dia Tidak Makan Gimana Itu Maka Kalau Dia Memang Masih Bisa Untuk Menjual Asetnya Ya Maka Harus Menjual Asetnya Dia Belum Dikatakan Miskin Walaupun Dengan Rugi Misalkan Ya Walaupun Dengan Rugi Walaupun Dengan Rugi Masih Banyak Orang Yang Lebih Dibawah Dia Dia Banyak Orang Yang Tidak Punya Aset Sama Sekali Dan Apa Yang Mau Dijual Gitu Kan Masa Kita Harus Mendahulukan Dia Dibanding Orang Orang Yang Sama Sekali Tidak Punya Aset Sama Sekali Yang Mau Dijual Apa Bingung Dia Jadi Yang Didahulukan Orang Orang Yang Tidak Punya Aset Sama Sekali Itu Yang Disebut Fakir Dan Miskin Dia Hanya Punya Aset Harta Primernya Saja Ya Harta Primers Saja Begitu Ya Lagi Baik Selanjutnya Alladzina Yungfiquna Amwalahum Billayli Wannahari Sirran Wa Alaniyatan Falahum Ajruhum Inda Rabbihim Walah Khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Alladzina Yungfiquna Mereka Menginfakal Amwalahum Harta Mereka Amwal ini Jama Apa Jama Taksir Dari kata Mal Malun Amwal Makanya Ada zakat Mal Zakat Harta Billayli B Ini disini Artinya Fi Pada Malam Pada Malam Hari Wannahar Dan siang Hari Dan siang Hari Sirran Dengan Sembunyi Sembunyi Wa Alaniyatan Dan terang Dan terang Terangan Terang Terang Luar biasa ini Orang-orang yang Ketika siang Ketika malam Senantiasa Senantiasa Berinfak Berinfak Tidak hanya Sembunyi Tetapi juga Terang-terangan Terang-terangan Yang mana Yustad Alaniyat 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 Artinya Terang-terangan Akar katanya Alana Makanya Iklan Kata Iklan Itu dari Kata Alana Iklan Iklan Itu kan Mempublis Publis Dari kata Iklan 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 Jadinya Iklan Pengumuman Maka bagi mereka Ajruhum Mahala Mereka Indah Rabbihim Tuhan Kuala Dan tidak Khaupun Ketakutan Ini dari kata apa Khafa Khafa Ya Khafu Khaf La Khaf Khau Berarti Jenis katanya Isim apa Masdar Dan tidaklah Ketakutan Alaihim Maksudnya Mereka Tidak ditimpa Ketakutan Nanti di akhirat Mereka Tidak akan Ditimpa Ketakutan Ketika Orang-orang Pada takut Hari akhirat Itu kan Semua orang Pada takut Ditimpa Ketakutan Yang Dahsyat Nah ini Orang-orang Ini Tidak akan Ditimpa Ketakutan Itu Wala Dan tidak Hum Mereka Yahzanun Mereka Mereka Bersedih Dan tidaklah Mereka Bersedih Mereka Mereka Justru untung Senang Mereka Telah Menginfakan Hartanya Kayak Orang-orang Yang Invest Untung Banyak Besar Senang Kenapa Karena Mereka Untung Invest Sedangkan Orang-orang Yang Tidak Invest Hartanya Ditaruh Di rumah Ternyata Rumahnya Kebakaran Rugi Ini orang-orang Yang sudah Mengamankan Hartanya Yaitu Diinfakan Jadi Investasi Yang Paling Aman Dan Paling Menguntungkan Adalah Investasi Akherat Karena Aman Dari Kerugian Aman Dari Aman Dari Kehancuran Itu Investasi Akherat Orang-orang Yang Menginfakan Harta-harta Mereka Pada Waktu Malam Dan Siang Mereka Adalah Orang-orang Yang Menginfakan Harta-harta Mereka Pada Waktu Malam Dan Siang Secara Sembunyi-sembunyi Dan Terang-terangan Maka Mereka Bagi Mereka Pahala Mereka Di Sisi Tuhan Tuhan Mereka Dan Tidaklah Mereka Ditimba Ketakutan Dan Tidak Mereka Bersedih Silahkan Bu Neni Ya Ustaz Orang-orang Yang Mereka Menginfakan Harta-harta Mereka Bila 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 Pada Malam Hari Dan Siang Hari Secara Sembunyi-sembunyi Dan Terang-terangan Mereka 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 Di Sisi Tuhan Mereka Dan Tidak Dan Tidak Ada Ketakutan Atas Mereka Dan Mereka Tidak Zanun Mereka Bersedih Hati Iya Ah Santi Allah Bisa Kenapa Bila'ili Wanahar Pakai Tasjid Bila'ili Karena kan Ini kan Huruf Syamsiyah Kalau huruf Syamsiyah Itu Setelah Huruf Setelahnya Itu Ditasjid Ada Alif Lam Komariyah Ada Alif Lam Syamsiyah Kalau Alif Lam Komariyah Maka Tidak Ada Tasjid Contohnya Itu Misalnya Kola Rabbi Ini Da'u Untuk Komi Layla Wanahar Di Surat Nuh Misalnya Tasjid Yang Ini kan Lam Ini kan Bila'ili Tasjid Dan Wanahar Nuh Tasjid Terus Pertanyaan Gak Gak Pake Tasjid Gimana Tuh Misalnya Karena Gak Ada Alnya Kalau Gak Ada Alnya Gak Butuh Tasjid Kalau Ini kan Ada Alnya Ada Al Setelahnya Huruf Syamsiyah Setelah Huruf Syamsiyah Maka Harus Tasjid Kalau Om Maria Tidak Perlu Tasjid Satu Lagi Mau Tanya Yang Tadi Yang Laisa Alaikah Hudahum Hudah Itu kan Tadi Taufik Itu Bagian Dari Hudah Salah Satu Bentuk Dari Hudah Di Kalau Assalamualaikum Sebelumnya Kan Suka Ada Itu Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Itu Sebenarnya Maknanya Apa Makna Taufik Taufik Itu Pertolongan Dari Allah Pertolongan Dari Allah Untuk Melakukan Kebaikan Jadi Usaha Kita Usaha Kita Tidak Akan Terwujud Kecuali Turunnya Taufik Dari Allah Kita Mau Sholat Kita Berusaha Untuk Bisa Bergerak Bangun Udu Pakai Baju Berjalan Itu Usaha Kita Kalau Taufik Taufik Tidak Turun Bisa Jadi Tidak Tidak Bisa Jadi Maka Kita Minta Taufik Kepada Allah Untuk Bisa Menggerakkan Semua Usaha Kita Sesuai Dengan Kehendak Allah Bisa Jadi Kita Sudah Sehat Sudah Kuat Sudah Kosong Waktunya Tetapi Hati Tidak 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 Kehendak Banyak Jadi Hidayah Juga Hidayah Makanya Ada Hidayah Taufik Hidayah Taufik Itu Hanya Milik Allah Kalau Hidayah Irsyad Hidayah Irsyad Itu Penjelasan Dari Manusia Hanya Dari Ustadz Ini Hidayah Irsyad Ya Kalau Dari Saya Hidayah Irsyad Ada Pun Bapak Ibu Ini Apa Namanya Menerima Atau Tidak Itu Hidayah Taufik Sekalian Tanya Sebelum Salam Itu Kalimat Wabilai Taufik Wah Hidayah Itu Dari Mana Oh Itu Dari Salah Satu Ulama Indonesia Saya Lupa Namanya Saya Lupa Namanya Kita Sering Dengar Wabilai Ulama Indonesia Wabilai Baru Wassalamualaikum Iya Ulama Indonesia Ada Ada lagi Ada Ustaz Ini kan Di Ayat Yang 372 Itu kan Tadi Min Khoyri Min Khoyri Yuwafa Yuwafa Tadi artinya kan Dibalas Sama Yang Dengan Ajru Ajru Itu Tadi Pahala Agak Gimana Sampir Sama Ajru Itu Asal Artinya Adalah Upah Upah Asal Artinya Ajri Itu Upah Kalau Wafayu Wafi Artinya Itu Adalah Menyempurnakan Maksudnya Membalas Ya Dalam Bahasa Arab Itu Banyak Kata-kata Yang Mirip Artinya Sinonim Dari Segi Ini Seperti Hidayah Ada Tingkatannya Gitu Ya Ini Gimana Ini Antara Yuwafa Sama Ajru Saya Tidak Tau Kalau Tingkatannya Tidak Tau Sama Sama Dari Allah Gitu Kau Ya Bedanya Saya Kurang Tau Kalau Itu Sinonim Terlalu Sajim 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 Cuman ini Ustaz Kalau kita Mau Ncoba Sendiri Kok Kayaknya Gak Lancar Kalau bersama Ustadz, kayaknya...